Nikolas Bano, pria berusia 56 tahun, warga desa Nian, kecamatan Mio Mavo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT ini tetap bersemangat menanam cabai. Di lahan seluas 1 hektare miliknya, walaupun lokasi kebunnya saat ini dilanda kekeringan. Nikolas Bano memanfaatkan sedikit air yang masih tersisa di kali dekat kebunnya untuk menyeram tanaman cabai 2 hari sekali. Kita harus tampung, tampung baru bisa disiram, lokasi lari saja tidak mampu. Karena air susah. Oh air susah, jadi biasa tarik dari kali tampung di derom baru? Iya baru timba. Baru timba untuk siram? Untuk ini siram. Ini biasa 1 hari siram berapa kali? Kalau air susah begini? Air susah begini paling 1-2 hari langsung siram. Kini kondisi tanaman siap panen. Sayangnya harga cabai yang sebelumnya Rp50.000 saat ini merosot hingga Rp10.000 per kilogram. Karena terdampak pandemi COVID-19. Lius Ikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.